Contoh misal ini, ini melunuk-melunuk nyenot ini guys ya Nah ini, bunga ini, ya kan Sama ini, itu beda guys Kalau yang ini, yang ini, ini kan agak kelinci-kelincipan berbintang Ya kan, kelinci-kelincipan berbintang Agak ada semua warna merah-merahnya Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Bersama saya, Gokil Abis Badindul Vok Taram, taram, taram Oke guys, jadi di vlog kali ini Aku akan memberikan tutorial pada teman-teman semua Bagaimana sih, Mas Badindul Caranya apa menyambungan agar bisa sukses Dan gimana sih caranya Memotong, cara menyambung Itu seperti gimana sih, Mas Nah, yang pertama Kita memiliki yang namanya sebuah bonggol Bonggol ini yang saya miliki dari nebas tetangga-tetangga sebelah Tak beli Ini kan dulunya dipot Dulunya yang ada di tanah Dijabut Dan akhirnya dipindah tanamkan melalui media sekam Ya kan Sama pasir Sekam itu ginian loh yang Sekam sama pasir Dengan alasan kenapa Tak ganti media sekam sama pasir Karena posisi tanaman kamboja ini ya guys ya Ini gak bisa yang namanya hidup berkecombong air Jadi satu bulan pun ini disiram itu gak akan mati guys Justru kalau sering disiram ini akan membusuk ini akarnya Seperti itu Tapi bulan gak disiram gak apa-apa Pertama kita siapkan yang namanya pisau Dan pisau ini gak boleh sembarangan ya guys ya Pisau ini gak boleh sembarangan Pisau ini khusus desain harus towipis seperti ini Ya kan pastinya pisaunya harus stainless Stainless steel Jadi gak ada yang namanya karat Gak ada yang namanya bakteri Jadi harus steril Gini Pisaunya ini bikin sendiri guys Dulunya ini pisau dari istriku Yang dulunya pisau dari Hongkong ya ma ya Untuk menibuk warap Oh menibuk warap Tebel guys Terus tak tipisin Capek tipis Pisa roti ini Bikin pisau roti yang stainless putih ya Yang garat-garat Bikin grajin Selanjutnya Berhubung ini warnanya lokal Kita carikan warna yang Bagus Syarat untuk melakukan sambung pucuk ya guys ya Yang pertama Misal ini ya guys ya Ini Nih tak kasih tau Ya kan Jadi ini udah masuk di Varitas yang unggul guys Nah jadi tanaman ini Masuk di varitas unggul Karena kenapa Karena tanaman ini Berwarnanya putih Dan juga ini tumpuk tiga Satu Dua Tiga Ya kan Nah ini Disambung disini Bisa guys Cuman Ini belum memenuhi syarat Kenapa kok belum memenuhi syarat ya guys ya Karena guys Nah Disini batangnya ini Ini batangnya masih batang muda guys Nah terlalu muda Belum memenuhi syarat Misal ini dipotong Potong Del Ya kan Dipotong Del Terus disambungkan disini Pasti 100% akan mati Karena Apa Karena Ini Masih terlalu muda guys Ketika dipotong Ya kan Disambungkan disini Mintu Cik tas kemau Itu hasilnya ini akan alum Akan layu Dan akhirnya Tidak menyatu Antara batang ini Dengan batang ini Kita cari yang gimana syaratnya Coba kita cari yang Seperti ini guys Syarat-syaratnya guys Kita cari-cari yang syaratnya Agak tua lah Ini Ini syaratnya Ini udah tua ini Udah kelihatan Ini tua cuman Belum memenuhi syarat Karena ini apa ini Masih tak buat indukan ya guys ya Tidak dipotong-potong Coba kita cari ya Yang ini aja guys Ini 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 masih syaratnya ini Setelah tak pilih-pilih Untuk penyambungan itu Jadi aku menemukan yang namanya Udah memenuhi syarat Contoh misal ini Ini melunuk-melunuk nyenot ini guys ya Nah ini Bunga ini Ya kan Sama ini Itu beda guys Kalau yang ini Yang ini Ini kan agak Kelincip-lincipan Berbintang Ya kan Kelincip-lincipan Berbintang Agak ada semua Warna merah-merahnya Nah kalau ini Ini gak berbintang guys Ini cerah-cerah Pucuannya ini Gak lincip guys Ya kan Nah Terus yang ini Ini udah tersambung semua Udah tersambung semua Udah tersambung semua Terus ini udah tersambung semua Ini Lihat guys Ini warnanya Ini warnanya Satu pohon Banyak warna guys Ya kan Lihat Nah jadi Caranya Bagaimana Ini termasuk Batang tua guys Ini batang tua Ini kita potong Nanti kita bisa menyambungnya Ini batang tua ini Beda dengan yang ini Ini Batang muda lah Beda dengan ini Ini batang muda guys Beda guys Ini batang muda Ini batang tua Bedanya dimana Bedanya dari segi Kekokohannya Ini lebih kokoh guys Nah lebih kokoh Oke Kita melakukan pemotongan Penyambungan Iya diketok Dagingku hasilnya Senyabang ini Jadi telung ini Gak ngelanjik dah Oke Oke Ini bose Ini karek delok Toknya Ngesuk guys Dketok-ketok Oke Kita melakukan pemotongan guys Oke guys Selanjutnya Kita melakukan pemotongan Kita Gimana caranya Motong Itu harus ada teorinya Juga guys ya Jadi kita motong Yang sebelah ini guys Biar nanti Tumbuh percabangan Lagi Dari kanan ke kiri Kita potong Gak kelihatan ya Kita potong Ser Dan kita dapat Memiliki yang namanya Tunas atas Tunas atas Yang dimana Ini warnanya Seperti ini Tunas atasnya Nah tunas atas Warnanya yang seperti ini Ini tunas atas Kita sambungkan Di sini Kita potong Ini dibuang guys Sebenarnya ini Biji guys ya Bijinya udah tua Tinggal menjemur Ya kan Tinggal dijemur Ntar dibibitkan bisa Ini juga udah tua guys Udah tua ini bibitnya Ya kan Kita melakukan Penyembungan Agar tanaman ini Apa itu Gak terlalu banyak penguapan Jadi ini dipotong Potong Dipotong seperti ini ya Kita bikin Seperti ini Harus tajam loh guys Dengan syarat ini Harus tajam loh guys Kita potong Meruncing Ser Gini Satunya juga Kita potong Meruncing Ini namanya Penyambungan Penyambungan gini Jadi motongnya itu Harus searah ya guys Yang gak boleh Seperti di gergaji gini ya Ntar kalau motongnya Di gergaji gini Nanti efeknya Seratnya ini guys Seratnya ini Itu ntar akan rusak guys Oke guys Kemudian kita belah Yang ini Belah seperti Udo V Set Set Jadi ini Ini hasil belahnya guys Kelihatan gak Nah ini hasil belahnya Seperti huruf V Dibuang Kita sambungkan Disini Setelah itu Kita siapkan Plastik Plastik ini Plastik penyambung guys ya Jadi buat teman-teman Yang gak memiliki Plastik penyambung ini Kalian bisa memakai Plastik Yang lentur Contohnya plastik Punyanya es batu guys Plastik es batu kan lentura Sambungan atas Sama sambungan bawah Kita saling Yang rapet Biar gak longgar nantinya Kalau kering Biar bisa Terhubung guys Rapet Pastikan ini Harus pas ya guys Gak boleh mesle ya guys ya Oke Kita pastikan Yang disambung nantinya Nah kita akan Menyambung yang ini Batang ini Kita sambung lagi Ya kan Kita sambung lagi Kita carikan indukan Oke guys Kita menemukan indukan Biarpun lokal Tapi ini warnanya Udah keren ya guys Kita carikan indukan Yang ini aja guys Kita pilih Mana yang cocok Untuk buat nyambung Ya kan Dan juga gak merusak Tanaman indukan ini guys Ini aja Nah ini Ini kayaknya cocok Kita potong Gajah yang ini ya Gajah kita potong Kita memiliki yang namanya Sebuah indukan lagi Ini warnanya Kita sambung lagi Disini Disini Kita sambung disini Guys Oke Ini ya Potong sampai habis Ya kan Biar cepat Tersambungkan Potong Setelah dipotong Seperti ini ya guys Kita Gini kan Kita potong Menyiku Guys Oke guys Oke Kita sambung disini Kita tali Setelah Setelah Sudah terasa Sudah pas Kita tali Oke guys Setelah kita tali Seperti ini ya Setelah kita tali Disini Kita menyimpannya Itu gak boleh Diterik sinar matahari Kita simpan Di tempat yang Teguh Jadi kita melakukan Penyimpanan Disini guys ya Jadi sebelumnya Kita disimpan Kita harus memilih Tempat yang Teguh Gak terkena Sinar matahari Langsung Dan juga Gak kena air hujan Dan juga Yang perlu diperhatikan Kalau kita Siram-siram Jangan sampai Terkena yang namanya Disambungannya ya guys ya Karena kalau Kena emas Dimasuk Disambungannya Nanti Sambungannya akan Membusuk Nah ini Taram-taram-taram Dan ini Disini Hasilku Penyambungan Yang dimana Bisa dirasakan Sukses Seperti ini hasilnya Ini aku menyimpannya Disini gak terkena Sinar matahari Langsung Karena ada Yom-yomannya ya guys ya Jadi ini yang baru Nyambung tadi lah Yang ini yang udah Selang satu mingguan Ini udah Udah tersambungkan guys Yang ini Daun ini masih Layu Nanti Ketimbul tunas Yang seger guys Nah contohnya ini 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 udah Udah nyemi Udah seger tunasnya Ya kan Udah tersambung Seperti ini Terus juga ini Ini juga Udah tersambung guys Ntar ini Yang pucuk ini ya Yang pucuk ini Yang akan subur Kenapa Tadi kok dipangkasin Yang daun-daun besar Biar Untuk mengurangi Yang namanya Penguapan guys Nah ini pasti hidup guys Yang ini Ini juga Ini hasil Dari sambungannya guys Jadi udah terjadikan Satu Ya kan Disini ada Bukti Bertunas Ya kan Nah ada bukti bertunas Ini juga Nilayu Ya kan Tapi di pucuknya Di pucuknya Udah mulai Bersemi Itu guys Nah ini juga Ini juga Udah tersambungkan guys Nanti kalau yang Seperti ini Ntar akan tumbuhnya Disini Di mata Mata tunas ini Oke gitu dulu Terima kasih Buat teman-teman Jangan lupa Selalu berkarya Jangan lupa Selalu usaha Kegagalan Awal dari Sebuah keberhasilan Thank you Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Plan Plan itu tanaman ya Salam Pertanaman Bye-bye Terima kasih